oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam mari bersama yang rbr channel apa kabar sahabat-sahabat semua dimanapun anda berada semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah disehatkan keluarganya dilancarkan segala urusannya dilancarkan juga retukinya amin untuk sahabat-sahabat semua dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat kita yang datangnya melalui whatsapp ya ada beberapa pertanyaan yaitu seputaran sumur borek yang pertama pertanyaan itu ada yang bertanya begini bang berapa lama kalau menguras air sumur borek baru ada yang bertanya kayak gitu jadi bang berapa lama kalau menguras sumur borek yang baru jadi gini jawabannya proses pengurasan sumur borek bisa beberapa hari hingga air itu bening tergantung untuk pengurasan pertama jika pengurasan pertama hingga sampai bersih lubang sumur bornya itu membutuhkan tiga hari empat hari bahkan bisa seminggu baru airnya itu bisa langsung bening untuk sumur borek baru ya nah untuk pengendapannya bisa memakan waktu sampai 6 jam sampai 12 jam itu jawabannya yang pertama ya saya ulangi lagi ya untuk pengurasan sumur borek yang baru bisa membutuhkan tiga empat hari bahkan bisa seminggu untuk menjernihkan air sumur borek untuk pengendapan dari sumur borek itu sendiri membutuhkan waktu 6 jam hingga 12 jam nah untuk sahabat-sahabat semua dimanapun anda berada jika anda mempunyai sumur bor entah sumur bor baru atau sumur bor lama itu perlu dikuras pulang ya dan pengurasannya itu membutuhkan waktu beberapa hari hingga airnya itu menjadi jernih kembali dan untuk yang baru menemukan channel ini silahkan like komen share dan juga subscribe agar supaya channel ini semakin berkembang dan saya pun semakin bersemangat untuk menyajikan konten-konten terbaru pertanyaan yang kedua masih seputaran sumur bor jadi pertama pertanyaan yang kedua bang bang apa dampak buruk pada sumur bor apa dampak buruk dari sumur bor saya jawab sumur bor selain merusak permukaan tanah dampak yang paling berbahaya dari penggunaan sumur bor adalah adanya rongga di bawah tanah yang terjadinya karena eksplorasi air yang berlebih saya ulangi kembali jawaban dari dampak buruknya pada sumur bor adalah sumur bor selain merusak permukaan tanah dampak yang paling berbahaya dari penggunaan sumur bor itu yaitu rongga di bawah tanah yang terjadi karena eksplorasi air tanah berlebih nah jadi itulah jawabannya mungkin bisa berguna atau bisa menjadi motivasi untuk sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada yang mempunyai sumur bor mudah-mudahan apa yang saya jawab ada manfaatnya dan ada benarnya mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat kita yang datangnya melalui whatsapp saya yang mudah-mudahan yang mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ataupun motivasi untuk sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada dan inilah yang bisa saya jawab jadi kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan dari jawaban-jawaban tersebut mungkin saya cukupkan untuk pertemuan kali ini kurang dan lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati